Karena kamu sudah berhasil, aku sebagai calon suami kamu akan merobek bertanda bahwa kamu sudah berhasil. Jadi gigi ini pantas untuk menjadi istri kamu. Insya Allah, kamu harus menjadi istri kekasih aku dunia akhirat selamanya. Amin. Hingga maut memisahkan, jangan ada dusta diantara kita. Sekarang sampai 50 tahun lagi, kita akan berhasil. Yang terakhir, yang pentingnya gak usah deh. Kita doain gigi biar jadi istri yang solihun. Amin. Raffi sekarang janji lu mana? Lu biar bilang aku berikan sesuatu. Nih, aku mau kasih ke kamu, ini aku yakin kamu gak akan pernah dapetin ini dari siapapun dan kamu gak akan pernah dapetin ini dimanapun. Oke. Karena aku kasih ini bener-bener aku siap untuk memberikan ini untuk kamu. Gimana, gimana? Kamu kalau kamu buka, kalau kamu buka, kamu serius, kalau kamu buka kamu akan ngerti. Mungkin kalau aku ngomong aja kamu gak ngerti. Oke. Kamu sangkakan ini pasti adalah benda. Tapi kamu buka deh, ini dari aku buat kamu. Baca lagi. Oh sebentar, bentar. Ternyata bukan barang, tapi pesan. Kertas. Coba bacain, bacain. Faucar bebas minta apa aja yang ada di seluruh dunia dari Raffi buat gigi. Bebas, bebas minta apa aja yang ada di seluruh dunia, Raffi. Laki-laki yang dipegang ngomongannya, Raffi. Kalau gigi minta, lu harus bisa memberikan. Nah, coba yakin. Jadi maksudnya, aku ngasih ini, kalau kamu lihat, kalau orang kan ngasihnya mungkin berlian, berhiasan, cincin. Itu yang mungkin memang harganya mahal. Tapi sebenarnya, kalau kamu bisa menalahah arti dari kata-kata ini, kata-kata ini itu lebih dalam dan lebih mahal dari itu semua. Karena secara gak langsung, ini kan kata-katanya bebas meminta apa aja yang ada di seluruh dunia ini. Dari Raffi buat gigi. Berarti ini tandanya, hidup dan mati aku, aku bisa persembahkan buat kamu. Benar gigi. Gigi, bebas minta apa aja. Berarti gigi boleh minta, walaupun tidak berupa benda ya. Tidak minta barang, minta apa, tapi minta Raffi melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sekarang kamu boleh ngomong, boleh minta voucher tanda kutip ini di depan semua sahabat dasyat, supaya sahabat dasyat tahu dan aku akan mewujudkan itu sebagai laki-laki. Oke. Sini. Sekarang, gigi pikirin. Tunggu ya, saya berpikir. Sekarang kamu pikirin, masak-masak, dalam-dalam, karena ini permintanya cuma satu ya. Gak, gak cuma satu, boleh apa aja. Boleh banyak, oke. Tapi serius ya. Sekarang waktunya sampai kapan nih? Serius, aku gak bercanda ini, ini serius. Maksudnya, aku minta kamu pikirinnya serius, yang emang bener-bener voucher ini aku kasih apa aja yang... Dan Raffi, kamu harus menjalankan voucher apa yang diminta sama gigi kan? Iya lah. Bener, ikhlas, tulus. Tulus. Oke, gigi. Oke. Gigi mau minta apa? Meskipun aku misalnya gak punya, atau aku gak sanggup, pasti aku akan perjuangin supaya aku bisa menyanggupi keinginan kau. Amin. Oke. Jadi Raffi, aku kalau minta tuh liat ke aku, tatap patah aku yang asal bagus. Malu. Gak usah malu-malu lah. Raffi, aku tuh... Dia juga tatap-tatapan. Aku gak minta apa-apa, gak minta barang, gak minta apa. Yang penting, nanti kalau kita udah sama-sama, kamu bisa jadi orang yang lebih baik. Lebih baik gak cuman ke aku tapi ke semua orang, ke keluarga kamu, ke temen-temen. Terus, lebih bisa jaga kesehatan supaya gak capek-capek. Untuk kamu. Kali lagi gitu, paling sedih kalau melihat Raffi kerja syuting. Misalnya Cian syuting lagi, sore syuting. Dia tuh suka nangis kalau melihat Raffi kecapean. Misalnya lagi cerita, capek nih. Gigi tuh sedih banget. Terus apa lagi? Udah! Karena Gigi sayang, Gigi pasti gak pengen melihat orang yang dicintainya. Nanti sakit, kecapean. Dan juga gak punya waktu untuk keluarga dan Gigi nantinya. Gigi, apa lagi? Silahkan siapain lagi. Apa lagi, Gigi. Udah. Lagi dong. Ya pokoknya semuanya lebih baik, bisa nanti kedepannya bisa sama-sama selalu kompromi apapun keadaannya. Terus? Komunikasi. Komunikasi, nomor satu. Yang penting kompromi, komunikasi. Gigi, nangis aja cakep. Lu gak nangis, Gigi. Mungkin apalagi Gigi yang pengen disamain keinginan yang paling diharapin dari Raffi buat. Apalagi Gigi, gak apa-apa Gigi mokong. Mungkin ya selama ini belum pernah dibilang ke Raffi. Engga udah itu aja. Apalagi? Yang penting... Jadi ulangin lagi, kamu minta aku supaya... Supaya... Lebih baik jadi orang yang lebih baik. Bukan cuma buat kita doang tapi buat semua orang. Jangan suka janji-janji. Diingat kalau ngomong apa-apa tuh diingat. Jangan cuma iya 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 gitu. Ayo ayo. Ayo. Jaga kesehatan Fi, jangan capek-capek. Apalagi tadi jangan suka janji, jadi orang lebih baik. Jangan suka janji, jadi orang lebih baik. Terus? Jaga kesehatan. Kesehatan. Harus ingat waktu. Harus ingat waktu. Terus? Ingat keluarga. Ingat keluarga. Ingat Tuhan. Sholat. Terus, yang penting itu aja sih. Kompromi, selalu bisa kompromi. Sabar. Yang penting harus sabar. Bisa sabar terus. Ya udah. Aku janji, karena kamu minta, aku janji, aku akan berusaha untuk mengindahkan keinginan kamu. Amin. Karena, apalagi nanti kalau kamu udah jadi istri aku, berarti kan aku udah meminta kamu dari keluarga kamu, meminta kamu dari mama kamu, aku akan berjanji untuk berusaha mencintai kamu, menjangga kamu, dan membahagiakan kamu seumur hidup aku dan semampu aku. Aku pengen menjadikan kamu wanita yang paling bahagia di dunia. Amin. 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 Gimana cewek, aku lepek-lepek ya. Amin. 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 Gue udah bukan pacar lagi, udah ke arah serius. Apalagi nanti setelah hijab kobur, setelah sah, pasti aku juga akan... Cara pola berpikirnya juga beda. Mungkin selama ini berpikir, aku adalah aku, dia adalah dia. Tapi nanti kalau udah menikah, udah janji suci, janji kepada Allah. Berarti bukan aku adalah aku, dia adalah dia. Tapi aku adalah dia, dia adalah aku. Jadi kita selalu... Oke. Oke. Kita berhagia pasoknya pasoknya pasoknya.